Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi tentang cara mengajukan PIP lewat aplikasi Dapodik oke bagaimana caranya mari simak video ini sampai selesai nah bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini jika video ini bermanfaat mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa oke langsung saja kita mulai videonya nah langkah pertama seperti biasa kita buka aplikasi Dapodiknya terlebih dahulu ya oke kemudian kita masuk kemudian kita pilih sekolah ya oke kemudian disini kita buka menu peserta didik nah silahkan Bapak Ibu pilih siswa ya siswanya yang ingin diajukan untuk mendapatkan bantuan PIP ya nah jadi disini Bapak Ibu pastikan siswa tersebut adalah kelas 10 ya atau biasanya kalau jenjang SMA, SMK itu kelas 10 ya jenjang awal ya Bapak Ibu supaya nanti rentan waktunya itu bisa bisa ya Bapak Ibu kalau misalnya kita mengajukan pada saat dia kelas 3 nanti pada saat lulus baru bisa cair ya bantuannya nah kalau misalnya kelas kelas 10 kan waktunya panjang ya Bapak Ibu nah soalnya pengajuan PIP ini tidak langsung di approve atau disetujui oleh pemerintah ya Bapak Ibu ada jenjang waktu yang perlu dilalui supaya bisa dapat bantuan PIP ini oke disini saya pilih kelas 10 ya nah disini saya pilih salah satu siswa kemudian kita klik ubah ya nah jadi jika sudah memilih salah satu salah satu siswa kemudian kita pilih ubah kemudian kita masuk di bagian edit peserta didiknya ya nah kemudian kita scroll ke bawah nah disini kita masuk di bagian nah kebetulan disini siswanya sudah diajukan ya Bapak Ibu awalnya seperti ini ya tidak nah jika biasanya kalau siswa yang belum diajukan ya diajukan untuk mendapatkan bantuan PIP itu biasanya seperti ini ya tampilannya disini tampilannya tidak semua ya Bapak Ibu nah cara untuk agar siswa tersebut bisa mendapatkan bantuan PIP kita klik di bagian apakah peserta peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP nah kita klik ya nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu kemudian pilih alasan alasan peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP nah disini bisa Bapak Ibu pilih ya sesuaikan dengan keadaan siswa tersebut ya Bapak Ibu disini saya pilih siswa miskin atau rantan miskin ya nah jadi setelah itu silahkan Bapak Ibu cek kembali ya disini kelengkapan data siswa tersebut ya pastikan nomor kartu keluarga ini sudah ter input dengan benar ya Bapak Ibu nah jika tidak kemungkinan mendapatkan itu kecil ya Bapak Ibu silahkan kalau bisa dilengkapi semua data-data yang perlu dilengkapi di bagian profil peserta didik kemudian di bagian rincian dan lain sebagainya nah hal-hal yang perlu dilengkapi silahkan dilengkapi oke kemudian kita simpan ya Bapak Ibu nah kalau sudah seperti itu kita langsung masuk di bagian si pintar ya nah klik saja di pencarian PIP Enterprise ya oke kemudian kita login klik dulu di bagian sekolah kemudian login NPSN silahkan masukkan NPSN sekolah Bapak Ibu dan kode registrasi Dapodik oke kemudian login nah selanjutnya kita cek di bagian siswa usulan sekolah ya Bapak Ibu nah apakah siswa tersebut sudah masuk di bagian usulan di bagian siswa usulan sekolah oke disini akan muncul nah siswa yang tadi ya pastikan setelah Bapak Ibu melakukan pengajuan di Dapodik silahkan sinkron terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya dia bisa masuk ke web PIP ya PIP atau web si pintar disini ya nah disini nisnya sudah palit ya kemudian disini kelasnya sudah ada nama ibu kandung nah status data bisa diusulkan nah disini Bapak Ibu dia tinggal menunggu penerbitan SK nah seperti ini nah disini dia sudah mendapat sudah SK nah selanjutnya akan mendapatkan bantuan PIP oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati